Irama pencabutnya Wajilit tuju tamat. Hanya dalam beberapa menit saja hampir semua orang partai itu menjadi mayat. Hou Kiam Siu terus masuk meninggalkan mayat-mayat dan lawan-lawannya yang terluka parah di dalam kuil yang luas itu. Ketika melalui pekarangan belakang, ia menjumpai seorang kakek yang berusia lebih kurang 70 tahun. Sementara itu beberapa orang partai Tiam Chong sudah masuk, Seng Weijin menghampiri si kakek dan berlutut di hadapannya seraya berkata. Suhu! Teocu tak mampu menahan Jahanam ini. Teocu rela menerima hukuman. Mundur bentak si kakek. Suasana menjadi sunyi senyap. Si kakek menatap Hou Kiam Siu, sedangkan orang-orang partai Tiam Chong berdiri jauh menonton. Apakah kau Cigoan Liang tanya Hou Kiam Siu? Betul sahut si kakek tegas. Muka Hou Kiam Siu tiba-tiba berubah menjadi lebih beringas, seluruh tubuhnya bergemetaran. Di hadapannya adalah Jahanam yang membunuh ibu ayahnya. Anjing kecil! Apa perlunya kau mencari aku tanya si kakek? Hou Kiam Siu tertawa gelak-gelak seperti orang gila. Apa yang membuat kau tertawa? Cip Goan Liang. Apakah kau masih ingat pengeroyokan dan pembunuhan yang keji di atas puncak Sin Li Hong? Si kakek tampak gugup dan tidak menyaut. Cip Goan Liang. Jangan belagak Pailon. Kamu mengeroyok dan membunuh untuk merebut pedang Tian Kong Kiam teriak Hou Kiam Siu. Kakek itu melangkah mundur dengan terkejut. Cip Goan Liang. Karena kamu ingin merebut pedang Tian Kong Kiam, kamu telah membunuh Hou Buye dan istrinya. Perkataan itu diucapkan dengan tegas dan lantang. Tiap-tiap orang partai Tiam Chong mengawasi sikap Cip Goan Liang. Mereka baru mengetahui jika pemimpin tua itu adalah seorang yang keji. Anjing! Tutup mulutmu bentak Cip Goan Liang. Apa kau takut mendengar kenyataan-kenyataan E.J. Kou Kiam Siu? Si kakek menghampiri dan sambil menuding dia membentak, Hei, anjing kecil! Kau mempunyai hubungan apa dengan Hou Buye, aliasi Muka Alim? Kau telah membunuh ayah dan ibuku. Hei, ketika itu kebetulan melalui puncak Sin Li Hong bersama delapan orang muridku. Aku menyaksikan ayah dan ibumu dikeroyok dan aku berusaha membantu sehingga delapan muridku. Tewas! Hanya aku sendiri yang berhasil lolos. Kau berdusa bentak Hou Kiam Siu. Kau tak bisa menyangka lagi. Perbuatanmu yang keji telah disaksikan oleh Go Wee Chu alias si kakek cerdas. Hektometer, mungkin kau tidak mengira bahwa kakek itu telah berhasil menolong aku, lalu merawat dan mendidik aku sehingga aku dapat menagih utang jiwa itu sekarang. Suasana menjadi lebih genting lagi ketika dengan tiba-tiba si Al Gojo juga sudah datang masuk ke kuil itu. Si Al Gojo segera menuding-menuding Cip Goan Liang seraya berkata, Cip Goan Liang, dosamu banyak sekali. Aku pun datang untuk menuntut balas ancaman itu menambah perasaan gentar dan gelisah orang-orang partai Tiam Cong. Karena sudah terdesak, Cip Goan Liang terpaksa berkata, Ku Wil Kion Giok Koan tak dapat dimusnahkan oleh kamu bentakan itu diteruskan dengan satu sodokan maut ke arah si Al Gojo. Tetapi si Al Gojo sudah siap siaga. Dengan mudah saja ia dapat mengegos. Cip Goan Liang bentaknya. Kau telah memimpin murid-muridmu untuk merebut pedang Tian Kong Kiam. Karena takut rahasia itu terbuka, kau telah membunuh banyak orang untuk menutup mulut mereka. Lalu kau berkomplot dengan Bu Kicu, pemimpin partai Silat Kong Tong, untuk membunuh orang-orang yang mengetahui rahasia-rahasiamu itu. Tetapi perbuatan yang durhaka itu tak dapat ditutup. Kau tidak bisa membunuh mati semua. Antara mayat-mayat yang kamu lemparkan ke dalam lembah, masih ada satu yang hidup. Ha, 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 ha. Ia tidak mati. Ia hidup untuk membalas dendam ha, ha, ha. Semua orang Tian Chong merasa masgul mendengar perbuatan yang durhaka dari pemimpin besar mereka yang begitu kejam membunuh orang-orangnya sendiri untuk menutup rahasianya. Lalu si Al-Kojo berkata kepada Kau Kiam Siu. Si Ote, kita sudah mengetahui bahwa hanya Cip Goan Liang yang durhaka, maka kita harus menghadapi dia seorang saja. Kita tak perlu menghukum orang-orang yang tak berglosa. Kau Kiam Siu mengangguk. Ia berjalan maju menghadapi musuhnya dan berkata, Cip Goan Liang, aku memberikan kesempatan yang adil. Ayuh cabut pedangmu untuk memperhitungkan hutang jiwa ini. Di antara orang-orang Tian Chong lalu maju enam kakek yang hampir sama tuanya seperti Cip Goan Liang. Seorang dari mereka itu berkata kepada Kau Kiam Siu. Si Ote, kami sudah mendengar tuduhan dua terhadap Cip Goan Liang. Kami yakin bahwa Cip Goan Liang telah melakukan perbuatan yang durhaka. Maka ia harus dihukum menurut peraturan partai Tian Chong. Hektometer, aku datang untuk menagih hutang jiwa kepada Cip Goan Liang pribadi. Aku tak dapat menerima permintaan itu sahut Kau Kiam Siu. Cip Goan Liang adalah pemimpin partai Tian Chong, dan ia harus menerima hukuman menurut peraturan partainya itu. Kau tak dapat menghukumnya menurut kehendakmu. Kamu ingin merintangi aku membalas dendam. Ke enam kakek itu maju lagi seolah-olah ingin menyerang, tetapi Kau Kiam Siu berkata, Aku tak ingin membunuh orang-orang yang tak bersalah. Maka aku minta kamu mundur. Ke enam kakek itu segera menyerang serentak. Serangan itu ditangkis dengan Kim. Tampak Kau Kiam Siu terdorong mundur dan ke enam kakek itu jatuh tertelentang. Kesempatan itu digunakan oleh Cip Goan Liang untuk melarikan diri. Hei! Jahanam seru si Al Gojo sambil mengejar. Kemana kau hendak lari? Enam kakek yang tak ingin melihat partai Tian Chong dihancurkan, segera bangun untuk menyerang lagi. Si Al Gojo dapat mengejar Cip Goan Liang dan mereka bertarung dengan sengit. Toh aku, kau minggir. Biarlah aku yang mengganyang mereka semua seru Hau Kiam Siu. Kim itu diayun dan mengeluarkan suara get. Ke enam kakek itu terpukul dan tak dapat bangun. Sedangkan Cip Goan Liang mendadak jadi gugup sekali. Satu kempelangan yang jitu di atas kepala membuatnya roboh terguling dan tewas. Hau Kiam Siu ingin menghancurkan juga enam kakek yang sudah payah dan terluka parah, tetapi si Al Gojo menahan. Siaw Tei, cukup. Jangan membunuh mereka serunya. Segera suasana menjadi sunyi. Sinar matahari menyorot ke dalam pekarangan di halaman kuil itu yang penuh dengan bangkai dan darah. Toh aku, aku sebetulnya tak ingin membunuh kakek-kakek itu, tetapi mereka memaksa aku menggunakan kekerasan. Si Al Gojo mengawasi keadaan di sekelilingnya dan berkata, aku mengaturkan selamat kepadamu. Satu musuh sudah dikirim ke akhirat. Lalu mereka berjalan keluar dari kuil itu, meninggalkan orang dari partai Tiam Cong di dalam kuil yang sudah berubah menjadi jagal itu. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke markas Tianlem Mokong di selatan. Di sepanjang jalan Hou Kiam Siu menanya, Toh aku, mengapa kau datang ke markas partai Tiam Cong? Oh, aku sudah mengetahui bahwa kau akan pergi ke markas partai tersebut untuk membalas dendam. Aku menyusul dengan maksud memberitahukan kepadamu bahwa kau harus membunuh hanya Chit Goan Li yang seorang saja, tetapi, aku terlambat dan banyak korban telah tewas. Ya, sudahlah, apa mau dikata? Toh aku, seorang kakek memberitahukan kepadamu bahwa Liu Kau Chiu yang berhasil menjadi juara pada 30 tahun yang lalu telah dibunuh oleh Kau Chit Chun, pemimpin partai Tianlem Mokong yang terdahulu. Apakah betul? Itu masih perlu diselidiki, tetapi tanda kejuaraan berada di tangan Tianlem Sin Kun. Tanpa tanda kejuaraan itu, Tianlem Sin Kun tak dapat menyelenggarakan pertemuan para jago nanti karena tanda kejuaraan tersebut harus diserahkan kepada juara yang berhasil merebutnya nanti. Toh aku, apakah betul Kau Chit Chun bersembunyi di lembah Hang Bue Kok? Betul. Untuk mencari tempat bersembunyinya, Heng San Lo Jin telah menghamburkan jangka waktu hampir 30 tahun. Siaw Teh Re, pertemuan di markas Tianlem Mokong akan diselenggarakan 3 hari lagi. Ayolah, kita mempercepat langkah kita. Demikianlah mereka melanjutkan perjalanan mereka ke selatan dengan maksud merebut pedang Tian Kong Kiam, menyelidiki seluk-beluk tanda kejuaraan yang tercuri itu, dan membalas dendam terhadap Tianlem Sin Kun. Tiba-tiba si Al Kou Jo berkata, Siaw Teh, apakah kau mencium bawa mis? Hou Kiam Siu mengendusi sebentar dan membawai bawa mis darah. Angin meniup dari utara, mungkin bau itu datangnya dari sana, hutan itu di sebelah utara kata Hou Kiam Siu sambil menunjuk ke hutan di sebelah utara. Hektometer, ayo, kita pergi menyelidiki, kata si Al Kou Jo. Mereka berlari menuju ke hutan itu. Hawa Amis makin keras menusuk hidung. Mereka masuk ke dalam hutan, dan harus berhenti ketika menyaksikan suatu pemandangan yang membuat bangun bulu Roma. Di tempat terbuka di dalam hutan tersebut telah menggeleptak tidak kurang dari 16 mayat manusia. Tiap-tiap mayat didodet dada dan perutnya sehingga usus dan isi perut keluar perantakan. Hai, pembunuhan yang kejam sekali seru si Al Kou Jo. Apakah tak mungkin mereka dibunuh oleh orang-orang dari Tianlem Mokong? Tanya Hou Kiam Siu. Si Al Kou Jo menyelidiki mayat-mayat itu sejenak, lalu berkata, Tak mungkin. Cobalah perhatikan. Dada dan perut tiap-tiap korban tidak didodet dengan senjata tajam. Mereka dipukul hancur sampai tulang-tulang mereka menjadi remuk. Tianlem Xin Kun tak perlu membunuh mereka, karena perbuatan itu hanya membuat gentar para tamu yang telah diundang untuk menghadiri pertemuan nanti. Hektometer, cobalah lihat itu. Mereka melihat ke batang sebuah pohon besar yang telah dikeset kulitnya. Di atas batang pohon itu tampak tiga huruf, huruf-huruf yang ditulis dengan darah. Siok Hyat Jin, orang yang menuntut pembalasan. Toh aku, siapakah yang mempunyai julukan Siok Hyat Jin? Aku belum pernah mendengar julukan itu. Kita sudah berada di daerah partai Tianlem Mokong. Lebih baik kau memakai kedok karat dan menyamar. Hou Kiam Siu lekas-lekas mengenakan kedok karat dan rambut palsu dan juga jubah abu-abunya. Ia tak lupa membungkus kimnya dengan kantong kain hitam. Toh aku, aku kira Siok Hyat Jin tidak jauh dari sini, katanya. Ya, aku juga berpendapat demikian. Mayat-mayat itu masih hangat dan darahnya masih segar. Pada saat itu mereka mendengar suara jeritan yang mengerikan. Mereka mengejar. Setelah melalui hutan yang lebat, mereka menyaksikan beberapa mayat terbunuh dalam keadaan dada dan perut hancur. Mayat-mayat itu adalah korban-korban dari Siok Hyat Jin lagi, tetapi mereka tidak melihat pembunuhnya. Lalu di antara semak belukari yang lebat mereka melihat bayangan berkelebat. Dengan ilmu meringankan tubuh Hou Kiam Siu mengejar. Orang yang dikejar itu terus lari melalui pengkolan dua dilreng dua gunung. Hei, Siok Hyat Jin seru Hou Kiam Siu. Seruan itu menarik perhatian orang yang dikejar. Ia berbalik dan menghadapi Hou Kiam Siu. Kat Siok Hyat tiba-tiba Hou Kiam Siu berteriak kaget. Kat Jui melangkah mundur. Ia merasa heran mengapa seorang kakek mengenalnya. Pada saat itu baru Hou Kiam Siu insyaf bahwa ia tengah menyamar sebagai seorang kakek dan tidak dikenal oleh Kat Jui. Kat Siok Chia, apakah korban-korban di hutan dibunuh oleh mutanya Hou Kiam Siu setelah ia mengambil keputusan untuk menyamar terus sambil mencari tahu tentang Siok Hyat Jin. Kat Jui tidak menyaut. Ia berusaha mengingat siapa gerangan kakek itu. Kat Siok Chia, mengapa kau memakai julukan Siok Hyat Jin tanya lagi Kou Kiam Siu. Siok Hyat Jin. Lo Chiam Poe, aku tak mengerti maksudmu. Kat Siok Chia, aku sebetulnya tengah mengejar Siok Hyat Jin dan dengan macu kepala sendiri aku melihat Siok Hyat Jin lari, dan akhirnya aku melihat kau. Apakah kau kira aku adalah Siok Hyat Jin? Begitulah kira-kira. Sebetulnya kau siapa? Aku sudah tua, aku sendiri merasa tidak perlu dikenal orang. Lagi pula, nama sebetulnya tak berarti apa-apa, bukan? Tetapi kau mengenal namaku? Ya, siapa yang tidak kenal Cui Hun Cheng Li, si gadis pelenyap Suk Ma, murid Ya Chong In Leng? Tetapi aku belum pernah melihatmu. Itu tidak penting. Atas permintaan seorang kawan, aku diminta mencari kau. Hari ini aku beruntung sekali menjumpaimu. Siapa yang minta kau mencari aku? Hou Kiam Siu, si pemilik Kim Gaib. Kat Jui tampak terharu, air matanya tak tertahan mengucur keluar. Jika Hou Kiam Siu berusaha mencarinya, itu berarti Hou Kiam Siu memperhatikan atau mungkin mulai mencintai dirinya. Hou Kiam Siu menahan perasaan terharunya menyaksikan gadis yang rela berkorban untuk dia itu. Setelah menyusut air matanya, Kat Jui lalu menanya. Mengapa Hou Kiam Siu minta kau mencari aku? Ia pernah pergi ke lembah Hang Hang Kuk untuk mencari kau tetapi katanya kau sudah pergi. Ia juga bilang bahwa ia mencintaimu. Mencintai aku? Ha, 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 Kat Jui tertawa, tertawa yang mengandung kesedihan. Hou Kiam Siu telah bersumpah bahwa ia harus mencari Kat Jui. Ia sudah menjumpai gadis itu, tetapi ia belum dapat membuka kedok karetnya, karena gadis itu sudah menjadi Syok Hyat Jin. Aku tak percaya jika Hou Kiam Siu dapat mencintai aku, dia mencintai Tio Syok Ngau, saudari sepupuku kata Kat Jui. Tidak, tidak. Kat Syok Chia, kau keliru. Dia mencintaimu. Dia mengatakan sendiri di hadapanku, dan kini dia berusaha mencarimu. Dia tidak mencintai wanita lain. Lo Chiam Poe, aku lebih mengetahui isi hatinya. Betul dia pernah bilang mencintai aku, tetapi cinta itu adalah cinta terpaksa, mungkin karena dia merasa kasehan terhadapku. Kat Syok Chia, jangan bersedih hati. Ia tengah mencarimu kini. Itulah suatu bukti bahwa ia betul mencintaimu. Lo Chiam Poe, kau bukan Hou Kiam Siu, dan kau hanya dapat menyebut dengan mulut, bukan dengan hati. Tanda seru. Lo Chiam Poe, mungkin ia mencintai aku sekarang karena ia merasa bertanggung jawab atas bayi yang sedang aku kandung. Tidak demikian. Ia baru mengetahui bahwa kau mengandung setelah ia pergi ke lembah Hang Hang Kok dan Tio Syok Ngolah yang memberitahukan kepadanya tentang dirimu itu. Jika kau sudi mendengar nasihatku, lebih baik kau pulang ke lembah Hang Hang Kok dan menanti kedatangannya. Tetapi apa gunanya? Hatiku sudah wancur. Penghidupanku ini hampa rasanya. Kat Syok Chia, kau keliru. Penghidupanku tidak hampa. Penghidupan kita ini suatu kenyataan. Penghidupan kita akan menjadi hampa jika kita putus harapan. Dia mencintai kau sekarang itulah suatu kenyataan, dan dari kenyataan itu kau harus memupuk harapan. Memupuk harapan? Kat Syok Chia, besarkanlah hatimu. Pulanglah ke lembah Hang Hang Kok dan menanti kedatangannya. Kat Jui menarik napas panjang, lalu berkata. Lo Chiam Poe, maafkan aku jika aku pergi sekarang. Kat Syok Chia, jika kau tidak pulang ke lembahmu dan menanti kedatangannya, ia pasti akan patah hati. Ha, ha, ha. Patah hati. Untuk dia, aku telah berkorban. Aku telah menebalkan muka mengejar-ngejarnya, aku telah bermusuhan terhadap orang-orang dari Puri Chiam Pao oleh karena dia. Kat Syok Chia, yang sudah tinggal sudah. Sekarang ia mencintaimu, dan seterusnya akan mencintaimu. Lo Chiam Poe, jika kau menjumpai dia lagi, beritahukanlah kepadanya bahwa aku sudah mengambil keputusan untuk mencintai orang lain. Ho Chiam Chiu terkejut. Apakah gadis itu sudah menjumpai pria lain? Lekas-lekas ia menanya. Kau sudah mencintai orang lain? Betul. Siapa orang itu? Bayi yang berada dalam kandunganku. Siapakah hayah bayi yang akan lahir itu? Gak, Gak. Kau bermaksud mengatakan Gak Chun? Ya. Hampir saja Ho Chiam Chiu tidak bisa berdiri tegak mendengar jawaban itu. Tetapi belum lagi ia menyahut, Kat Jui sudah bertanya lagi. Bagaimana kau mengetahui aku bermaksud mengatakan nama Gak Chun? Aku, aku memang kenal pemuda hidung belang itu, sahut Ho Chiam Chiu gugup. Mungkin karena sengitnya, tanpa mengatakan apa-apa lagi ia segera meloncat pergi. Ketika itu ia ingat ia telah meninggalkan si Al Kho Jo yang bermaksud pergi menggempur markas Tianlem Mokong bersama-sama. Di samping itu kedatangannya ke markas partai itu adalah untuk merebut pedang Tian Kong Kiam. Tianlem Xin Kun adalah salah satu musuhnya. Heng San Lo Jin telah berhasil menyelidiki bahwa Kau Chichun, guru Tianlem Xin Kun, telah menganiaya Liu Kau Chu dan merebut tanda kejuaraannya. Tanpa tanda kejuaraan tersebut Tianlem Xin Kun tak dapat menyelenggarakan pertemuan para jago silat. Ia berlari-lari mengambil jalan semula, tetapi tak menjumpai si Al Kho Jo. Ia juga mencari di tempat lain, tetapi hampa. Dua jam telah dihamburkan untuk mencari si Al Kho Jo sebelum ia tiba di suatu lembah dengan banyak sekali batu-batu gunung. Ia tersesat di lembah itu, dan merasa telah masuk perangkap. Namun ia berusaha mencari jalan keluar. Tiba-tiba, perhatiannya tertarik oleh suara tarikan napas yang terdengarnya dari belakang satu batu. Ia menghampiri batu tersebut, dan terkejut menyaksikan satu makhluk yang ganjil sedang berjongkok di situ. Makhluk itu kelihatannya seperti seekor gorila tanpa pakaian dan berambut panjang sekali. Hei, apakah kau manusia tegurnya? Manusia ganjil itu berdiri menatap Hau Kiam Siu tanpa menunjukkan perubahan wajah. Apakah kau penghuni lembah ini? Tanya Hau Kiam Siu. Apakah kau orang partai Tianlem Mokong? Manusia ganjil itu balik menanya. Mendengar pertanyaan itu, Hau Kiam Siu merasa heran sekali, karena manusia ganjil itu bicara dengan logat orang dari daerah Tionggoan, daerah pertengahan. Bukan, sahutnya sambil menggeleng-geleng kepala. Mengapa kau datang ke lembah ini? Aku telah tersesat. Bolehkah aku mengenal kau? Aku tak bernama. Kau siapa? Tiba-tiba manusia ganjil itu menjadi beringas, seluruh tubuhnya bergemetaran. Aku, aku Liu Kau Chun, sahutnya terputus-putus. Bukan main terkejut Hau Kiam Siu, Liu Kau Chun adalah juara dari jago-jago silat pada zaman lebih kurang 30 tahun yang lalu dan yang telah lenyap dari kalangan Kang Ou, dan yang dianggap telah dibunuh oleh Kau Chi Chun, guru Tianlem Sin Kun. Selama hampir 30 tahun juara itu telah ditawan di lembah perangkap itu, sehingga ia jadi lebih mirip seekor gorila daripada manusia. Liu Kau Chi U, juara dari jago-jago silat pada 30 tahun yang lalu tanyanya bergelebar. Manusia ganjil itu mengangguk. Jika demikian aku berada di sarang Kau Chi Chun bukankah? Bagaimana kau mengetahui itu? Heng San Lo Jin dan beberapa jago-jago silat yang luhur dari daerah Tiong Goan tengah berusaha menyelidiki jejakmu. Penjelasan itu membuat Liu Kau Chi U terharu sekali. Air matanya mengucur keluar. Ia tak menduga jika masih ada orang yang tak gentar membela keadilan dan membasmi kelaliman. Ia menatap Hau Kiam Siu yang menyamar sebagai seorang kakek yang lanjut usianya dengan sorotan mata penuh rasa hormat. Hau Kiam Siu berkata lagi. Heng San Lo Jin yang menyelenggarakan pertemuan para jago silat pada 30 tahun yang lalu telah terus-menerus menyelidiki jejakmu. Beberapa hari lagi Tian Lam Sin Kun akan menyelenggarakan pertemuan di markasnya dan oleh karena itu, beliau merasa kau pasti sudah dianiaya atau dibunuh oleh Kau Chi Chun. Liu Kau Chi U menarik napas panjang dan berkata dengan nada yang putus asa. Hai Ii, tiada gunanya kau menolong aku sekarang. Aku telah dibikin lumpuh. Di dalam lembah perangkap ini, aku telah berusaha mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Tetapi, hai Ii, betapapun lihainya kau, jika kau sudah masuk ke dalam lembah ini, kau tak dapat keluar lagi, kecuali jika kau memperoleh petanya, atau dikeluarkan oleh orang yang penting dari Tian Lam Mokong. Hau Kiam Siu menjadi gelisah mendengar penuturan itu. Ia khawatir ia tak dapat keluar lagi dari lembah perangkap itu. Ia menyesal telah berpisah dari si Al Kojo. Berapa orang tinggal di lembah ini? Akhirnya ia menanya. Terhitung Kau Chi Chun, semuanya tidak lebih dari 10 orang. Apakah kau tak dapat menggempur mereka? Aku sudah dilumpuhkan. Di mana tempat bernaung Kau Chi Chun? Di dalam kamar di bawah tanah di lembah ini yang terletak kira-kira satu li dari sini. Sudah hampir 30 tahun aku berusaha pergi ke tempat Jahanam itu, tetapi aku selalu tersesat. Hanya, sekarang aku agak terhibur mendengar bahwa masih ada orang yang luhur yang memperhatikan nasibku. Aku harus memberitahukan kau bahwa tanda kejuaraan yang telah berhasilku rebut dalam pertemuan pada 30 tahun yang lalu. Direbut oleh Kau Chi Chun. Tidak. Jika ia sudah memiliki tanda itu, aku tak dapat hidup sampai sekarang. Ia ingin mengetahui di mana adanya tanda itu dari mulutku. Aku hanya berharap dapat memberitahukan rahasia tentang tanda kejuaraan itu kepada seorang yang luhur, lalu aku akan mati dengan puas. Sekarang tanda kejuaraan itu berada di mana? Lio Kau Chi Chun tak segera menyaut. Ia menatap Hau Kiam Si Chun karena ia belum bisa percaya pemuda itu. Apakah kau tak percaya aku tanya Hau Kiam Si Chun lagi? Aku bukan tidak percaya, tetapi aku tak kenal kau. Kau sendiri sungkan memberitahukan namamu. Oh, baiklah. Kau dapat menunggu sampai Heng San Lo Jin datang ke sini. Justru pada saat itu terdengar derap kaki orang mendatangi, Hau Kiam Siu lekas-lekas berkata. Ada orang mendatangi. Biarlah aku pergi bersembunyi, lalu ia bersembunyi di belakang satu batu di antara semak belukar yang lebat. Tak lama kemudian terlihat empat orang mendatangi. Satu berpakaian baju hijau dan tiga berpakaian kuning. Si baju hijau menghampiri Lio Kau Chi Chun dan berkata, Hei, Lio Kau Chi Chun. Kau Chi Chun panggil kau, Kau Chi Chun, pemimpin lembah. Lio Kau Chi Chun mengangguk. Lio Kau Chi Chun, hari ini adalah hari yang terakhir. Jika kau memberitahukan di mana letaknya tanda kejuaraan itu, kau akan diberi ampun. Jika tidak, hektometer. Mati atau hidup tak menjadi soal lagi bagiku. Ha, ha. Tetapi kau sudah menyaksikan sendiri bagaimana Kau Chi Chun menyiksa orang sebelumnya dibunuh. Aku tak peduli. Sebelumnya kau dibunuh, kau akan dilempar ke sarang semut gatal, kau akan menderita hebat sekali. Mendengar percakapan itu, Hau Kiam Siu naik pitam. Ia menganggap bahwa kau Chi Chun lebih kejam daripada Syok Hyat Jin. Mengingat Syok Hyat Jin, ia juga ingat akan Kat Jui. Apakah Kat Jui mempunyai hubungan dengan Kau Chi Chun dan menjadi Al-Kho Joshi Jahanam Shi Kau itu? Beritahukan kepada Kau Chi Chun bahwa Partai Tianlem Mokong akan segera musnah bentak Lio Kau Chi U. Oho. Kau salah menduga. Partai Tianlem Mokong akan menjagoi di kalangan Bulim. Ha, ha, ha. Lio Kau Chi U, kau hanya perlu beritahukan di mana tanda kejuaraan itu dan kau bebas. Tianlem Sin Kun tak dapat menyelenggarakan pertemuan itu tanpa tanda kejuaraan. Aku harus hadir di pertemuan itu dengan membawa tanda kejuaraan. Tanpa tanda itu, Tianlem Mokong akan dicap sebagai Partai Silat Gandungan, Perampok, Penipu. Lio Kau Chi U. Kau Chi U, kami sudah mengatur siasat. Segala sesuatu akan berjalan beres lalu si baju hijau menyuruh ketiga orang-orangnya menyeret Lio Kau Chi U. Ho Kiam Si U tak dapat menahan sabar lagi. Ia keluar dari tempat sembunyinya dan menegur, Hei, kamu mau bawa dia? Keempat orang Kau Chi Chun itu terkejut sekali. Mereka tidak menduga jika lembah perangkap itu dapat disatroni orang. Mereka berbalik dan menghadapi seorang kakek yang sangat lanjut usianya. Siapa kau tanya si baju hijau? Kau dapat masuk ke dalam lembah ini, tetapi kau tak akan keluar lagi. Ha, ha, aku sudah masuk, dan aku pasti dapat keluar, kata Ho Kiam Si U. Perkataan itu membuat keempat orang itu menjadi gusar. Mereka menyerang serentak. Kau Kiam Si U mengegos dan melancarkan jotosan-jotosan Coan Sim Tau Hia Chiang. Dua orang kena terpukul dan tewas dengan batok kepala hancur luluh. Baru saja pertempuran berlangsung tiga jurus, satu orang lagi tewas dengan tubuh remuk. Si baju hijau berusaha melarikan diri. Tetapi Kau Kiam Si U mengejar dan mencekal batang. Lehernya. Hei, anjing. Bukankah aku bilang aku akan kirim kamu ke akhirat ancam Ho Kiam Si U? Si baju hijau berusaha meronta, tetapi batang lehernya dicengkeram keras, ia menjerit kesakitan, dan merasa seolah-olah rat syaraf di batang lehernya putus. Pada saat itu, tiba-tiba Leo Kau Si U menjerit, awas. Ho Kiam Si U melepaskan cengkeramannya dan berbalik. Ia melihat seorang kakek yang bertubuh tinggi besar, berambut putih dan berwajah kejam tengah menatapnya. Kakek itu diikuti oleh enam orang yang juga bertubuh tinggi besar dan berusia lima puluh tahun lebih. Si kakek melihat tiga mayat yang hancur batok kepalanya, lalu ia menegur. Hei! Kau datang untuk membunuh orang-orangku Ho Kiam Si U menyaut. Kau Cicun, aku datang untuk memenggal kepalamu. Kau Cicun merasa heran melihat kakek yang hampir sama tuanya seperti ia sendiri, mengenalinya. Ia mempunyai banyak musuh tetapi ia tak pernah melihat musuh yang demikian ruah wajahnya. Siapa kau tanyanya heran? Aku tak mempunyai nama sahut Ho Kiam Si U. Patut sekali perbuatanmu sangat memalukan. Mungkin. Tetapi tidak terkutuk seperti perbuatan duamu. Kau menipu, mencuri, membunuh sewenang-wenang. Apa perlunya kau datang ke sini? Kesatu, aku datang untuk memenggal kepalamu. Kedua, aku datang mencari Liu Kau Ciu si juara silat dari pertandingan silat yang kedua belas. Kau Cicun terperanjat mendengar keterangan itu yang cocok betul dengan kenyataan. Ia tak menduga jika Liu Kau Ciu yang ia telah sembunyikan di dalam lembah perangkapnya dapat diketahui orang. Ia tak memperhitungkan bahwa perbuatan-perbuatan kejunya akan terbongkar. Kau mau berbuat apa terhadap Liu Kau Ciu? Akhirnya ia menanya, aku akan bawa dia keluar, dan minta pertimbangan para jago silat untuk mengadili perbuatanmu yang terkutuk. Apakah kau mampu membawa dia keluar dari lembah ini? Tentu. Lalu Kau Cicun menyuruh enam pengikutnya menyeret Liu Kau Ciu yang mulai menaruh kepercayaan kepada Hou Kiam Siu. Liu Kau Ciu baru mengetahui bahwa Hou Kiam Siu datang untuk menolong dirinya, dan ia menyesal telah tidak memberitahukan di mana. Letaknya tanda kejuaraan. Keenam pengikut Kau Cicun maju menghampiri Liu Kau Ciu dan ingin menyeretnya, tetapi Kau Kiam Siu menghadang. Kau mencari mati bentak Kau Cicun seraya menyodok dengan dua jari tangan kanannya ke arah dada Hou Kiam Siu. Hou Kiam Siu mengegos, dan menyeret Liu Kau Ciu jauh ke tempat yang aman. Kau Cicun mengejar dan menyerang lagi. Awas! Tinjung go toksin keciang, jotosan beracun merusak tulang seru Liu Kau Ciu. Berkat kelincahannya, Hou Kiam Siu dapat mengelakkan jotosan maut itu. Ia meloncat jauh dan menggunakan ilmu Huimo Hoan Eng untuk mengambil kesempatan menelan pil obat pemberian Ban Biao Giyahian yang dapat memunahkan segala jenis racun, lalu ia maju menghadapi lawannya lagi. Segera ia dikurung dan atas isyarat Kau Cicun, enam pengikut itu menjotos serentak. Hou Kiam Siu merasa aman setelah menelan pil obat Ban Biao Leng Tan. Dengan ilmu meringankan tubuh Huimo Hoan Eng ia meloncat-loncat mengegosi serangan-serangan dan terus berusaha mencari lowongan-lowongan untuk mengirim jotosan Coan Simtou Hia Chiang. Maka pertarungan seru, satu melawan tujuh, berlangsung dengan dasyat sekali. Liu Kau Ciu merasa kagum atas kemahiran Hou Kiam Siu yang dapat melawan tujuh jago-jago silat kelas wahid itu. Hou Kiam Siu harus mempersingkat pertempuran. Ia menyerang ke enam pengikut itu. Setelah pertempuran berjalan 20 jurus, ia memperhatikan bahwa Kau Cicun telah lenyap bersama-sama Liu Kau Ciu. Ia menjadi gelisah dan beringas. Ia bertempur seperti seekor banteng gila dan enam pengikut itu terpukul mati satu demi satu setelah bertempur selama 50 jurus. Ia lalu berlari menuju ke tempat yang jauhnya satu li di mana Kau Cicun mungkin bersembunyi. Akhirnya ia tiba di kaki puncak gunung. Ia menyelidiki tempat tersebut dan melihat mulut goa-wa. Hektometer mungkin Jahanam itu membangun kamar di dalam goa-wa ini pikirnya. Dengan pendapat itu, ia berjalan masuk ke lorong goa, setelah berjalan beberapa puluh meter ia keluar ke suatu taman bunga. Di hadapannya terlihat beberapa buah rumah, ia berjalan menuju ke rumah-rumah tersebut, dan tiba-tiba terdengar suara bentakan lantang. Liu Kau Ciu, apakah kau tak mau memberitahukan di mana kau menyembunyikan tanda kejuaraanmu? Ia segera mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut, Kau Cicun tengah memaksa Liu Kau Ciu membuka rahasia. Aku tak mau membuka mulut. Aku sudah disiksa selama 30 tahun, aku tak takut mati sahut Liu Kau Ciu. Lagi pula, tujuanku sudah tercapai. Kau Cicun yang memiliki ilmu silat tinggi juga memiliki banyak akal bulus. Ia menanya, tujuan apa yang telah tercapai? Kau segera akan mengetahuinya. Oho, kau pikir si tua bangka tadi akan datang ke sini menolongmu. Lalu ia dapat membuka rahasia kebusukanku? Betul. Kau akan mampus dengan meninggalkan nama yang busuk. Apakah kau pikir ia dapat datang ke sini? Ia tentu sudah menjadi mayat diganyang oleh orang-orangku. Orang-orangmu yang sudah menjadi mayat teriak Hau Kiam Siu sambil menolak pintu dan masuk. Kau Cicun terperanjat melihat Hau Kiam Siu. Ia tak menduga jika enam pengikutnya telah diganyang semua. Lekas-lekas ia mencekal datang leher Liu Kau Ciu. Hei, Jahanam! Lepaskan Liu Kau Ciu bentak Hau Kiam Siu. Sambil termangu-mangu Liu Kau Ciu berkata kepada Hau Kiam Siu. Aku sudah tua, dan aku sudah menjadi lumpuh. Tetapi, aku akan mati dengan perasaan puas, karena aku masih memperoleh perhatian para jago silat yang luhur. Tanda kejuaraan aku sembunjikan di bawah batu dekat kau bersembunyi ketika kau menjumpai aku. Dan, terimalah pengaturkan terima kasihku. Baru saja kata-kata itu selesai diucapkan tiba-tiba Kau Cicun menonjok dada Liu Kau Ciu dengan dua ujung jari tangan kanannya. Satu jeritan yang mengerikan terdengar, dan darah memunkrat dari dada yang tertusuk bolong. Sesaat kemudian tuaslah jago silat yang luhur itu. Hau Kiam Siu memejamkan kedua matanya sejenak. Ia tak dapat melihat kekejaman Jahanam itu. Lalu ia loncat menyerang. Kau Cicun mengegos, tetapi. Aduh jeritnya sambil roboh terguling. Hau Kiam Siu membuka kedok karetnya dan berkata, Jahanam, lihatlah siapa aku ini. Kau kasih pemilik Kim Gaib seru Kau Cicun kaget. Betul. Ayahku adalah Kau Buye. Ayah dan ibuku dibunuh oleh muridmu, Tianlem Sin Kun. Anjing itu segera akan aku bunuh, dan partai silap Tianlem Mokong akan segera lenyap dari kalangan Bulim. Kau telah membunuh Liu Kau Ciu, maka aku juga akan membunuh kau dengan kera yang serupa. Lalu ia menyodok dada Jahanam itu dengan dua ujung jari tangan kanannya. Dada itu tertusuk bolong mengeluarkan darah, darah dari seorang yang jahat dan kejam. Hau Kiam Siu ingin keluar dari rumah itu untuk mencari tanda kejuaraan, ketika ia mendengar derap kaki orang. Ia lekas-lekas bersembunyi di suatu kamar. Baru saja berada di tempat bersembunyi, ia segera mendengar orang bicara. Aneh. Siapa pembunuhnya? Kau Cicun yang lihai ilmu silatnya juga sudah dibunuh. Suara itu tak asing lagi bagi Hau Kiam Siu. Yang mendatangi adalah Tok Pai Sin Mo yang telah merebut pedang Tian Kong Kiam. Jika ia tidak terluka dan letih setelah bertempur. Melawan Kau Cicun dan enam pengikutnya, ia dapat segera keluar menyerang Jahanam itu. Tetapi ia perlu mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan luka-lukanya di dalam tubuh dan memulihkan tenaga dan semangatnya. Ia terpaksa harus menanti saat yang tepat. Lalu ia mendengar Tok Pai Sin Mo berkata lagi. Aneh. Kau Cicun tidak mati dulu, tetapi ia mati sekarang di waktu aku perlu tukar-menukar sesuatu dengan dia. Mengapa aku tidak pergi periksa peti-peti dan lemari di kamar untuk mencari benda itu? Lalu terdengar suara orang mendongkrak peti dan membuka lemari. Kemudian Tok Pai Sin Mo tertawa gelak seraya berseru. Ha, ha, takdir. Sudah ditakdirkan. Berdebar hati Kau Kiam Siu mendengar seruan itu. Lekas-lekas ia mengintip melalui celah-celah jendela dan melihat Tok Pai Sin Mo telah berhasil menemui benda yang dicari. Itu pasti bagian atas pedang Tian Kong Kiam katanya dalam hati. Hai tiba-tiba terdengar Tok Pai Sin Mo berseru girang. Jika aku sudah berhasil mempelajari ilmu-ilmu yang tergores di atas permukaan pedang ini aku pasti akan menjagoi. Hau Kiam Siu tidak mau menunggu lagi. Ia meloncat menerjang daun jendela yang tertutup rapat dan masuk ke dalam kamar itu. Ia tidak memberi ketika lagi, begitu kedua kakinya menginjak lantai, secepat kilat ia menyerang Tok Pai Sin Mo. Tok Pai Sin Mo yang masih kegirangan, terkejut sekali. Cepat ia berusaha mengelakkan serangan itu, namun satu tempaan belakang tinju di kepalanya, membuat lehernya terkulai untuk kemudian roboh sambil melepaskan pedang Tian Kong Kiam. Hau Kiam Siu memperhatikan sejenak. Ia mendapat kenyataan bahwa Tok Pai Sin Mo sudah tewas. Di pungutnya pedang Tian Kong Kiam dan sisa ujung pedang itu yang baru saja diketemukan oleh Tok Pai Sin Mo. Tampak beberapa puluh huruf jurus-jurus ilmu silat tergores di situ. Aku akan membuang pedang pusaka ini agar tiada seorang pun yang mempelajari ilmu-ilmu yang tergores di atas permukaan pedang pusaka ini, katanya dalam hati. Lalu dipatahkannya pedang Tian Kong Kiam hingga menjadi beberapa keping, kemudian dibuangnya ke dalam sebuah sumur. Tanpa membuang-buang waktu lagi ia segera melanjutkan perjalanannya ke selatan. Dengan pikiran kacau ia berlari-lari di sepanjang sebuah sungai dan tiba di tempat yang dituju pada waktu senja. Yang aneh ialah, Tian Lem Mokong ternyata tidak seramai sebagaimana telah diduganya, bahkan istana si raja muda dari selatan itu telah hancur lulu menjadi sebuah pulih tua. Ia dapat masuk tanpa rintangan, karena tiada penjaga lagi. Ia berjalan terus melalui ruangan depan, ruangan tengah dan akhirnya ke pekarangan di belakang di mana bangunan bertingkat masih berdiri teguh. Namun ia tak menjumpai seorang jua. Apakah Tian Lem Sin Kun telah mengajak sisa orang-orangnya berlalu? Ia terus masuk ke ruangan belakang, dan terkejut ketika melihat satu bayangan hitam. Berkelebat. Ia mengejar, dan mengangkat tangannya untuk menjotos. Xiao Tei, jangan menjotos. Inilah aku, si Al Kojo bisik orang itu. To aku, bila kau datang ke sini tanya Hou Kiam Siu, dengan suaranya rendah. S.T.T.T., ayo, ikut aku. Hou Kiam Siu mengikuti si Al Kojo masuk ke dalam kamar di bawah tanah. To aku, mengapa kau mengetahui seluk-beluk kamar-kamar di dalam gedung markas ini tanyanya? Aku telah berusaha menyelidiki seluk-beluk gedung markas ini dan aku berhasil menemui kamar ini yang dapat menembus keluar melalui lorong di bawah tanah. Apakah Tian Lem Sin Kun sudah tiada di sini? Jahanam itu berada di dalam kamar rahasia bersama-sama beberapa pengawalnya. Mungkin ia akan melarikan diri sebentar di waktu malam. Kita akan menunggu sampai sebentar malam untuk menghadang dia dari pintu belakang. Sekarang kita perlu beristirahat. Hou Kiam Siu mengangguk-angguk mendengari siasat To Ako-nya itu. Maka setelah suasana menjadi gelap, mereka berjalan melalui lorong di bawah tanah untuk menjaga di luar. Tak lama kemudian terdengar derap kaki beberapa orang. Tian Lem Sin Kun dan beberapa pengawalnya tak menduga jika mereka akan dihadang. Mereka baru terkejut ketika Hou Kiam Siu dan Si Ako-jo melompat keluar dari tempat bersembunyinya dan menghadapi mereka. Empat pengawal Tian Lem Sin Kun segera loncat menerkam. Hou Kiam Siu mengegos dan melancarkan jotosan-jotosan mautnya. Dua dari keempat pengawal itu terbunuh dengan jotosan yang menghancurkan muka mereka, dan dua yang nyaris dari jotosan-jotosan maut diserang oleh Si Ako-jo. Tian Lem Sin Kun yakin bahwa ia tak dapat menggempur Hou Kiam Siu, namun setelah hampir semua orang-orangnya dibunuh dan gedung markasnya dimusnahkan, ia bertekad melawan sampai titik darah yang penghabisan. Hei! Tian Lem Sin Kun! Orang yang mengerubuti suami istri Kou Buye di pegunungan bosan dahulu di samping kau, Cip Goan Liang dari partai Tiam Cong dan Bu Kiyacu dari partai Kong Tong, masih ada siapa lagi tanya Hou Kiam Siu. Aku hanya menyesal aku tidak membunuh kau juga. Hou Kiam Siu menyerang dengan kimnya. Tian Lem Sin Kun menangkis dengan kedua lengannya. Segera pertarungan sengit berlangsung antara kedua musuh besar itu. Si Ako-jo tidak perlu membantu Hou Kiam Siu, karena ia dapat melihat bahwa Tian Lem Sin Kun tak dapat melawan sepuluh jurus lagi. Pada satu kesempatan, terlihat kim yang mengeluarkan suara gaib mengenai kepala Jahanam itu. Hei! Jahanam! Siapa lagi yang turut serta membunuh ibu ayahku tanya Hou Kiam Siu. Sengit! Tian Lem Sin Kun tidak menyahut maupun bergerak, karena dia ternyata sudah tewas terkena kempelangan kim gaib. Demikianlah riwayat Tian Lem Sin Kun yang berhasrat menjagoi di kalangan Kang Ou dengan segala jalan yang terkutuk, tamat pada hari itu. Si Ako-jo berlutut menghadapi ke utara dan bersembah yang Hou Kiam Siu menanya. Toh aku! Kau berbuat apa? Sambil bangun si Ako-jo menyaut. Kita sudah menjadi saudara angkat. Kau telah berhasil membalas dendam, aku harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanda tanya. Si Ako-te, Tian Lem Sin Kun sudah tewas. Semua orangnya juga sudah banyak yang tewas. Gedung markasnya sudah musnah maka ayohlah kita berlalu dari sini. Betul, kita terpaksa harus berpisah di sini karena aku harus pergi ke markas Partai Kongtong untuk membasmi musuh lagi. Aku menyertai kau. Tidak. Ini adalah urusanku pribadi. Toh aku sudah banyak membantu. Si Ako-te, kita sudah menjadi saudara, segala usaha harus dikerjakan bersama-sama. Aku telah menerima banyak budi, tetapi aku belum mengetahui Toh aku sebetulnya siapa. Si Ako-te, aku akan memberitahukan di kemudian hari. Tetapi aku telah berjanji kepada Tio Sio Ngo dan ia tak akan merasa puas sebelum ia mengetahui Toh aku siapa. Si Ako-te terharu, lama juga ia baru berkata. Baiklah. Sekarang aku memberitahukan. Aku sebetulnya adalah saudaramu. Toh aku artikan bahwa aku adalah saudara angkat. Kau dan aku adalah saudara dari satu ayah, tetapi lain ibu. Hou Kiam Siu kemekmek. Ia menatap si Al Gojo seolah-olah ingin mengetahui isi hatinya. Aku bernama Hou Tian Siong, abangmu kata lagi si Al Gojo. Hou Kiam Siu ingat bahwa Hou Tian Siong telah lenyap jejaknya selama 20 tahun lebih, dan ia pun ingat si kakek cerdas pernah memberitahukan kepadanya bahwa Hou Tian Siong tak ketahuan nasibnya. Hou Tian Siong berkata lagi. Adik Siu, semenjak kecil aku mengikuti Hu Tok Kek belajar ilmu silat. Ketika ayah dan ibuku berselisih, ibuku meninggalkan ayah dan membawa aku pergi. Tak lama kemudian, ibuku meninggal dunia. Kemudian aku kembali ke daerah Tiong Goan untuk mencari ayah. Pada waktu itu aku tak mengetahui jika ayah telah dikeroyok dan dibunuh. Tio Siong Goh sangat pintar dan cerdas. Ia sudah lama mencurigai aku, yang memakai nama Hou Kichong. Berkata begitu Hou Tian Siong lalu membuka kedok karetnya. Hou Kiam Siu terperanjat melihat wajah yang lebih mirip wajahnya setan yang pernah dilihatnya di atas puncak kiat Yun Hong. Lekas-lekas ia berlutut dan berkata. To aku, maafkan aku jika aku telah gagal melaksanakan pesanmu. Adik Siu, bangunlah. To aku, mengapa kau memakai nama Hou Kichong? Setelah aku kembali ke daerah Tiong Goan dan memperoleh kabar bahwa ayah tak ketawa nasibnya, aku segera menukar namaku menjadi Hou Kichong. Aku tidak mati meskipun pernah banyak menderita. Tetapi, kau pernah bilang bahwa kau hanya dapat hidup selama 90 hari ketika kita berjumpa di atas puncak kiat Yun Hong, bukankah? Betul. Apakah kau ingat kedua iblis dan Sanji Kaui? Aku masih ingat. Aku telah bunuh mereka setelah aku memperoleh tenaga saktimu. Dari kedua iblis tersebut aku memperoleh batu mujizat Ban Lam Chong Tam. Dengan batu itu aku berhasil memusnahkan racun yang merusak tubuhku, dan memulihkan tenaga dan semangatku. Aku bersyukur. Tetapi, bagaimana halnya ketika puncak kiat Yun Hong diledakan? Aku sendiri yang meledakan puncak itu dengan maksud melenyapkan segala bekas. Nah, adik Siu, setelah kau mengetahui bahwa aku adalah abangmu, aku harus menyertai kau pergi ke markas partai Kongtong untuk menuntut balas. Hou Kiam Siu masih ingin memperoleh pemecahan tentang urusannya terhadap Tio Siu Ngo. Maka ia menanya. Tio Ako, Tio Siu Ngo sangat mencintaimu. Urusan itu harus dibereskan, Hou Tian Siu menarik napas. Aku tak dapat menghadapi gadis itu dengan wajahku yang seperti iblis ini. Aku ingin ia dapat terus mengenangkan wajahku yang tampan, dan mencintai Hou Kichong. Menurut pendapatku, jika ia betul-betul mencintaimu, ia tak akan menghiraukan wajahmu yang jelek itu. Tidak. Aku tak ingin ia mencintai satu iblis. Perbuatan serupa itu adalah perbuatan yang kejam. Hou Kichong yang tampan sudah mati, sudah dikubur. Tio Ako, kau keliru. Ia mencintaimu dan bukan wajahmu. Ia rela menyerahkan jiwaraganya kepadamu. Ia mengetahui bahwa wajahmu telah dirusak oleh ayahnya. Hou Tian Siu berpikir dan mempertimbangkan alasan itu, lalu menyaut. Tetapi aku tak dapat menjumpai dia dengan wajahku ini. Hou Kiam Siu menjadi sengit. Tau aku membentaknya. Apakah kau tak mempunyai perasaan? Apakah kau tak melihat bahwa ia lebih rela mati daripada menikah dengan orang lain? Hou Tian Siu tertawa, ia tertawa dengan perasaan pedih. Dengan nada yang sedih ia lalu berkata, Adik Siu, kau dapat kata apa saja, tetapi aku tak sudi memperlihatkan wajahku yang seperti iblis ini kepadanya. Selama 10 tahun lebih, aku tertawan oleh Asmara. Aku menderita, aku merana dan hatiku berdarah. Aku mencintai dia, tetapi aku tak sampai hati memperlihatkan wajahku yang menakuti ini. Pada saat itu, suara yang mencurigakan terdengar oleh mereka. Satu bayangan terlihat mendatangi dari jalan umum. KHO Wetian Siong atau Hou Kichong yang memakai julukan si Aku Jo lari pergi ketika melihat orang itu. Hou Kiam Siu tidak lari karena ia melihat bahwa yang mendatangi itu adalah Tio Siong Go. Hektometer, dia telah pergi, kata Tio Siong Go dengan perasaan kecewa. Ya, dia telah lari pergi. Apakah dia lari pergi karena kedatanganku? Mungkin. Kau sudah membuka kedoknya Hou Kiam Siu mengangguk. Siapa dia sebenarnya? Dia. Gadis itu menanti jawaban dengan penuh harapan. Harapan bahwa kekasihnya betul-betul masih hidup. Harapan bahwa si Al Gojo itu betul-betul kekasihnya. Siapakah dia tanyanya lagi? Saudaraku sahut Hou Kiam Siu pendek. Ia bukan Hou Wetian Siu. Dia adalah saudara teriku kekasihmu. Tio Siong Go kemekmek. Ditatapnya Hou Kiam Siu dengan tajam. Dia adalah Hou Kichong atau Sam Kiat Sian Seng. Kekasihmu tak tertahan lagi. Gadis itu menangis karena terharu. Ia tak dapat menjumpaimu, karena wajahnya jelek sekali. Ia inginkah selalu mengenangkan bahwa ia adalah kekasihmu yang tampan. Haaaii, aku telah mengetahui bahwa mukanya telah dirusak. Hou Kiam Siu dapat membayangkan bahwa wajahnya Hou Kichong itu dapat menakuti orang. Kulit mukanya sudah tak keruan, hidungnya sudah lenyap, hanya dua lubang hidung untuk bernapas. Kedua bibirnya sudah lenyap sehingga giginya keluar seperti anjing tengah menggeram. Kedua matanya selalu terbelalak karena kulit matanya sudah terpapas. Haaaii, aku sudah mengetahui bahwa mukanya telah dirusak. Aku telah menanti dan menderita selama 10 tahun hanya untuk dia. Tio Siu Chia, kau akan lari ketakutan jika melihat wajahnya. Justru pada saat itu terdengar derap kaki kuda mendatangi. Tio Siu Ngkau terkejut dan berseru, celaka. Ayahku telah datang. Betul saja yang datang itu Tio Molem mendatangi dengan empat pengawalnya. Ayah seru Tio Siu Ngkau. Tio Molem turun dari kudanya dan menyahut dengan dingin. Siapa ayahmu? Aku tak mempunyai putri serupamu. Ia mengangkat tangannya dan memukul. Gadis itu tidak mengegos atau menangkis. Ia terpukul dan jatuh. Hektometer aku tidak menduga jika kau mempunyai hubungan dengan Jahanam ini. Adikmu telah dibikin lumpuh seumur hidupnya. Beberapa puluh orang-orangku telah dibunuh oleh Jahanam ini. Tetapi, kau, kau. Hou Kiam Siu naik pitam. Namun ia menahan amarahnya. Dengan nada yang memilukan hati Tio Siu Ngkau menyahut. Aku sebagai putri tak pernah hidup bahagia. Aku tak takut mati. Bagus. Jika kau ingin mati, aku tak akan menjegah. Kau hidup hanya memikin aku malu saja. Ayah, sepuluh tahun yang lalu aku mencintai Hou Kichong. Tapi kekasihku itu dianiaya sehingga hancur hatiku. Diam. Peraturan Kiam Pau untuk semua orang. Meskipun kau adalah puteriku, tetapi kau juga harus dihukum menurut peraturan itu. Ayoh, ikut aku pulang ke Puri Kiam Pau. Tio Siu Ngkau bangun dan berlutut di hadapan ayahnya. Ayah, aku masih ada suatu urusan yang belum diberesi. Aku minta ayah memberi waktu, dan aku akan pulang ke Puri Kiam Pau pada waktunya untuk menerima hukuman. Tidak. Ayah, mengapa kau begitu kejam terhadap Putri sendiri? Aku sudah tidak mengenal kau sebagai Putriku semenjak sepuluh tahun yang lalu. Ayah, berikan waktu untuk aku membereskan urusanku. Tio Molem tiba-tiba perintahkan pengawalnya menangkap Putrinya. Tio Siu Ngkau bangun dan melangkah mundur. Dengan beringas yang membentak. Hei, kamu jangan menyentuh aku. Pada saat itu Hau Kiam Siu juga sudah berdiri di sampingnya gadis itu. Tio Molem menatap Hau Kiam Siu dan menegur, Hei, apakah kau mau campur tangan? Hari ini tiada seorang dapat mengganggu Tio Siu Chia Sahut Hau Kiam Siu dengan sikap menentang. Ini adalah urusan ayah dan putrinya. Kau tak berhak turut campur. Lagi pula, hutang darahmu terhadap Puri Kiam Pau belum diperhitungkan. Apakah kau ingin memperhitungkan sekarang? Tio Molem perintahkan pengawalnya menangkap Tio Siu Ngkau lagi. Keempat pengawal itu segera maju menerkam. Tio Siu Chia. Kau lari pergi. Aku dapat menahan mereka semua seru Hau Kiam Siu sambil bertarung. Tio Siu Ngkau serba salah. Ia kehilangan ayah dan kini ia kehilangan rumah untuk bernaung. Ia akan menjadi sebatang kera. Ia tak dapat mengambil keputusan. Pada saat itu Tio Molem meloncat dan menjotosnya. Serangan tiba-tiba itu di luar dugaan. Hau Kiam Siu tak keburu menjegah. Tio Siu Ngkau menjerit ketika terpukul dan terpental jatuh di tanah. Namun lengannya Tio Molem terpukul oleh hembusan angin sodokan Hau Kiam Siu, dan ia merasa lengannya itu menjadi lumpuh. Tio Molem, kau lebih kejam daripada binatang buas. Mengapa kau pukul puterimu sendiri tanya Hau Kiam Siu? Lebih baik ia mati daripada hidup. Ia hidup hanya memikin aku malu sahut Tio Molem dengan seluruh tubuhnya bergemetar. Cinta yang timbul antara puterimu dan Hau Kichong tak dapat dicegah oleh siapapun. Kau telah menganiaya kekasih puterimu itu. Dengan perbuatan itu kau telah memusnahkan kebahagiaan puteri kandungmu. Sekarang kau juga ingin mengambil jiwanya. Itu bukan urusanmu. Ha! Ha! Bukan urusanku. Hau Kichong adalah saudara tuaku. Puterimu adalah bakal ipar perempuanku. Karena itulah aku tidak musnahkan seluruh puri Kiam Pau. Tanpa menanya lebih lanjut, Tio Molem lekas-lekas menyemplat kudanya dan kabur diikuti oleh pengawal-pengawalnya. Hau Kiam Siu tidak mencegah. Ia menghampiri dan memeriksa Tio Siu Ngo. Ia tak berani membuka pakaian gadis itu untuk memeriksa luka-lukanya. Lalu dari dalam hutan berlari keluar si Al Gojo. Mengapa ia tanya si Al Gojo gelisah ketika melihat Tio Siu Ngo? Mungkin ia telah mati. Ayahnya sendiri yang memukulnya sahut Hau Kiam Siu. Si Al Gojo segera merasai denyutan urat nadi di pergelangan tangan gadis itu. Lebih baik ia mati, kematiannya dapat membebaskan dia dari segala tekanan batin dan kesengsaraan hidup, kata Hau Kiam Siu. Adik Siu, mengapa kau mengatakan demikian? Karena kau bersikap pengecut sehingga ia mengalami nasib serupa ini. Kau terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri, kau tak menyelami perasaan kekasihmu itu. Selama sepuluh tahun ia mengharap dan menanti untuk menjumpaimu tetapi kau bersikap pengecut. Tuduhan itu lebih hebat daripada segala siksaan yang kejam. Si Al Gojo merasa seolah-olah jantungnya disayat-sayat. Ia berlutut seperti patung. Tiba-tiba ia rangkul gadis itu dan meratap. Gau Moip, kau telah mati, aku segera akan menyusul mendadak ia melepas rangkulannya dan berseru. Tidak. Dia tak mati. Jantungnya masih berdenyut. Toh aku, ia masih hidup. Ya, aku harus mencari pil lobat yang mujarab. Tetapi apa gunanya ia hidup lagi jika kau tak sudi menjumpainya? Adik Siu, aku tak akan bersikap pengecut lagi. Aku tak perlu menyembunyikan diri lagi. Aku akan sehidup semati dengan dia. Jika demikian, kita harus lekas-lekas mengambil pil lobat dari Ban Biao Gia Hian. Tetapi ia harus lekas-lekas ditolong. Ban Biao Gia Hian tinggal jauh dari sini. Apakah kita mampu membawa dia sejauh 500 li dalam waktu hanya 3 jam? Kita akan berusaha. Kita tak dapat membiarkan dia mati. Ayo, kita berangkat sekarang desak Hou Kiam Siu, yang segera memanggul Tio Siu Ngo dan berlari pergi menuju ke tempat bersemayam Ban Biao Gia Hian, diikuti oleh Hou Kichong. Mereka melanjutkan perjalanan dengan pesat sekali. Satu jam, dua jam, telah lewat. Hou Kiam Siu memanggul gadis itu tanpa menghiraukan letih. Dan di waktu tiga jam hampir lewat, mereka sudah tiba di tempat Ban Biao Gia Hian. Tetapi Hou Kiam Siu sudah tak dapat berjalan lagi. Diletakkannya gadis itu di atas tanah. Adik Siu, aku minta kau tutup rahasia. Aku tidak ingin Chiyotin, murid tabib sakti itu, mengenali aku, tiba-tiba Hou Kichong berbisik. Chiyotin teriak Hou Kiam Siu ketika melihat seorang gadis. Gadis itu terkejut. Ia menoleh dan menyahut sambil bersenyum. Oh, Hou Siu Hiap. Apakah Lo Chiampo Eiban Biao Gia Hian berada di rumah Chiyotin mengangguk, lalu menanya, siapakah gadis itu? Dia bernama Tio Siu Ngau. Dia terluka parah. Kita datang dengan maksud minta pertolongan Lo Chiampo Eiban Biao Gia Hian. Ayo, kita masuk ke dalam, ajak Chiyotin. Mereka dipersilahkan masuk ke dalam ruangan tengah di mana Ban Biao Gia Hian sudah berjalan keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Tabib itu tercengang melihat gadis yang dipanggul. Ia minta gadis itu diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar Chiyotin, lalu dengan teliti ia memeriksa Tio Siu Ngau yang kelihatannya sudah mati. Kemudian ia menggeleng-geleng kepalanya. Lo Chiampo Eiban, apakah ia dapat ditolong tanya Ho Chiampo Gelisah? Hektometer, ia terpukul hebat, hampir semua jalan darahnya tersumbat dan urat syarafnya dilumpuhkan, kesempatan untuk menolong dia kecil sekali. Pil obat yang dapat menolong jiwanya telah aku berikan kepadamu. Aku dapat menolong dia jika kau rela menyerahkan darahmu kepadanya, karena darahmu sudah tercampur zat-zat dari pil obat Wee Tian Chai Chauan. Meskipun demikian, gadis ini hanya dapat hidup selama sebulan saja. Lo Chiampo E dapat segera mengambil darahku untuk menolong dia. Maka Hou Kiam Siu disuruh berbaring di samping Tio Xionggo. Ban Biao Giyahian lalu mengambil pisau, gunting, jarum dan pipa yang dibuat dari karat untuk menyalurkan darah Hou Kiam Siu ke dalam tubuhnya Tio Xionggo. Transfusi darah itu dilakukan dengan teliti dan cermat. Apakah tiada jalan lain untuk menolong dia Tanta Hou Kiam Siu? Ban Biao Giyahian berpikir sejenak. Jika kita berhasil memperoleh Hou Lian Chu, biji bunga teratai hitam, mungkin dia dapat ditolong, sahutnya. Hou Kiam Siu maupun Hou Kichong menjadi agak gembira mendengar pemberitahuan itu. Hou Kiam Siu menanya lagi. Apakah Hou Lian Chu sukar diperolehnya? Hou Lian Chu diperoleh dari pohon bunga teratai yang ganjil karena daunnya hitam, buahnya hanya mengandung sembilan biji yang hitam. Pohon tersebut hanya berbuah sekali tiap-tiap tujuh tahun, di mana dapat kita peroleh bunga teratai itu. Di telaga Teng Tian di lembah dekat puncak Klok Panhang di pegunungan Oe Isan. Tetapi sukar sekali untuk pergi ke telaga itu. Mengapa? Tempat itu adalah tempat bersemayam perkut Oe Isian yang tidak mempan senjata tajam. Aku tak gentar. Masih ada satu soal lagi. Bunga teratai itu berbunga hanya tujuh tahun sekali dan jika kau pergi ke sana, belum tentu pohon itu berbunga. Pada saat itu Tio Siu Ngo bersin, dan parasnya mulai menjadi wajar lagi, tetapi kedua matanya masih dipejamkan. Loh Chiam Poe, bila ia dapat membuka kedua matanya dan menjadi sadar tanya Hou Kiam Siu. Ia tak dapat sadar sebelum diberi makan biji O Lian Chu. Loh Chiam Poe, mengapa perkut Oe An Sian tak takut menghadapi senjata tajam? Perkut Oe Sian telah berlatih dan memiliki ilmu Chiang Sikang, ilmu sakti tak mempan diserang dengan senjata tajam. Untuk membunuh iblis itu, orang harus menyerang kedua matanya. Terima kasih untuk semua petunjuk. Loh Chiam Poe, aku berangkat sekarang. Demikianlah kedua saudara itu menuju ke Pegunungan O San untuk mencari biji O Lian Chu. Pegunungan O E I San dengan puncak-puncaknya yang menjulang menembusi awan sangat terpencil dan penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Untuk mencari puncak Klok Pan Hang bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan ilmu meringankan tubuh, mereka mendaki satu puncak dengan mudah. Dari atas puncak tersebut mereka melihat ke bawah. Lalu Hau Chiam Siu berseru. Toh Ako, cobalah lihat ke situ. Apakah yang merupakan cermin itu bukan permukaan air telaga TNT? Hau Chiam Siu meneliti lalu menyaut. Betul. Itu merupakan permukaan air telaga. Demikianlah kedua kakak beradik itu pergi mencari telaga Hianti untuk mengambil O Lian Chu. Setengah jam telah lewat ketika mereka tiba di telaga tersebut yang airnya berwarna hijau bening. Banyak bunga teratai terlihat tumbuh tegak di atas daun-daun teratai yang lebar dan hijau, tetapi semua bunga teratai itu kelihatannya berwarna putih. Toh Ako, aku tidak melihat bunga teratai yang warnanya hitam, kata Hau Chiam Siu. Mungkin kita tiba pada waktu yang salah. Hau Chiam Siu tak dapat menyaut. Tanpa pikir panjang lagi Hau Chiam Siu lekas-lekas membuka pakaiannya dan menyebur ke dalam telaga. Setelah berenang sekian lamanya, akhirnya ia berhasil menemui pohon bunga teratai yang daunnya hitam. Yang aneh ialah, pohon bunga teratai itu mempunyai sembilan helai daun yang semuanya berwarna hitam. Di tengah-tengah kesembilan daun itu tampak setangkai bunga yang berwarna merah dan mengeluarkan harum yang ganjil. Toh Ako seru Hau Chiam Siu. Aku telah berhasil menemui O Lian Chu. Hau Chiam Siu juga berseru girang, tetapi sebentar saja sikapnya sudah berubah lagi. Xiao Tue, katanya. Aku mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kau telah diberi kesempatan untuk menolong Tio Shochia. Tetapi, aku sangat menyesal untuk mengatakan bahwa kita harus berpisah di sini. Hau Chiam Siu terkejut sekali mendengar kata-kata itu. Belum lagi ia keburu mencegah. Hau Chiam Siu sudah menghilang dari tempat itu. Maka setelah memetik O Lian Chu, ia segera berpakaian dan lekas-lekas berangkat ke tempat kediaman Ban Biao Gia Hian. Beberapa hari telah lewat dan pada hari yang ketujuh ia sudah berada kembali di daerah si Tabib Sakti dan ternyata kedatangannya memang sudah dinanti dua oleh Xiao Tin yang tengah berdiri di depan pintu. Bagaimana keadaan Tio Shochia tanyanya kepada gadis si Chio itu? Ia masih perlu beristirahat beberapa waktu lamanya, sahut Chio Tin sambil bersenyum. Apakah Hau Kye Chong tidak datang kesini? Siapa? Eh, eh, maksudku si Al Kojo. Kau tadi menanyakan tentang Hau Kye Chong, bukan? Ya. Apa maksudmu lalu tanda tanya? Hau Kye Chong berpikir sejenak. Ia merasa menyesal telah terlanjur menanyakan tentang Hau Kye Chong. Bagus saja otaknya cukup cerdas sehingga ia masih bisa memberikan jawaban. Hau Kye Chong adalah abangku, katanya. Dan abangmu itu adalah si Al Kojo, bukan desak Chio Tin sambil mengawasi pemuda itu dengan tajam. Hau Kye Chong berdiri menjublak. Tidak bisa ia menjawab pertanyaan itu. Hei, kau teriak Chio Tin sengit. Ayoh, lekas katakan. Ya akhirnya Hau Kye Chong pun jadi sengit dan mengaku. Hau Kye Chong adalah si Al Kojo. Dan Sam Kiat Sian Seng adalah orang yang sama. Chio Tin terbengong lama. Setelah perasaannya yang bergolak agak merda, baru ia bisa berkata lagi. Oh, dia sangat kejam. Aku telah menanti kedatangannya selama sepuluh tahun lebih. Tetapi ternyata ia tidak sudi memperkenalkan dirinya padaku. Apakah dia telah menyuruh kau membalaskan dendam yang terkandung dalam hatiku? Ya, sahut Hau Kyeom Siu. Hektometer, dia betul-betul kejam. Chio Shio Chia, Hau Kye Chong mempunyai kesukaran untuk memperlihatkan dirinya padamu. Kesukaran apa? Mukanya sudah dirusak. Ia lebih mirip satu iblis daripada manusia. Ia khawatir dengan mukanya yang seram itu ia akan menakutimu, kau. Hektometer, tidak heran. Tidak heran. Apa yang dibuat heran? Tio Shio Chia sudah kabur setelah ia dapat bangun dari tempat tidurnya. Tio Shio Ngo kabur kemana? Tio Shio Chia mendengar Hau Kye Chong sudah pergi, ia tak menghiraukan kesehatan atau jiwanya lagi. Ia bangun dan pergi mengejari kekasihnya. Kapan ia lari dari kamarnya? Barusan saja. Mungkin ia lari ke belakang bukit. Ayo! Kita kejar ajak Hau Kyeom Siu, yang segera lari ke jurusan belakang bukit, diikuti oleh Chio Tin. Mereka berlari-lari ke belakang bukit, tetapi tidak melihat seorang juga. Setelah mendaki satu puncak, merasa melihat di atas puncak dua bayangan manusia. Hau Kyeom Siu mengejar, dan melihat Hau Kye Chong tengah berdiri di tepi jurang, dan Tio Shio Ngo berada lima meter di belakang kekasihnya itu. Tio Shio Chia, apa yang telah terjadi teriak Hau Kyeom Siu? Tio Shio Ngo menoleh ke belakang dengan kedua matanya berlinang, lalu menunjuk ke arah Hau Kye Chong. Toh aku! Ayoh kembali teriak Hau Kyeom Siu. Adik Siu, aku, aku, berdosa terhadapmu dan ayah. Toh aku, ayoh! Lekas kembali ke sini. Chio Tin juga sudah tiba, dan ia terpaku melihat adegan di depan matanya. Dengan suara yang parau Tio Shio Ngo memanggil. Chong Kho, kau harus kembali. Janganlah tinggalkan aku. Ngo Moib, aku sangat menyesal. Aku tak dapat kembali kepadamu dengan wajahku seperti setan keluh Hau Kye Chong. Chong Kho, aku mencintaimu, bukan mencintai wajahmu. Tidak. Tidak. Kau akan jatuh pingsan jika melihat wajahku. Tidak. Aku mau lihat wajahmu. Hau Kye Chong membuka kedok karetnya dan memperlihatkan wajahnya yang asli. Tio Shio Ngo, maupun Chio Tin, menjerit ketika melihat wajah yang seperti iblis kejam itu. Mereka menutupi mukanya dengan kedua tangan. Bahkan Hau Kyeam Siu bergidik melihat wajah itu. Oh, apakah itu Hau Kye Chong? Ayah. Kau betul-betul kejam. Kau telah merusak wajahnya. Kau betul-betul kejam. Aku tak beri ampun atas kekejamanmu ini. Ha, 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 seru Tio Shio Ngo, lalu tertawa gelak-gelak. Sejenak kemudian, karena tidak bisa menahan perasaannya Hau Kye Chong tiba-tiba meloncat diri ke bawah jurang. Hau Kyeam Siu, Tio Shio Ngo dan Chio Tin meloncat ke tepi jurang, tetapi mereka tak melihat Hau Kye Chong, puncak gunung yang tinggi itu tampak diliputi oleh kabut yang tebal. Congkau, tunggu aku jerit Tio Shio Ngo sambil meloncat ke bawah jurang menyusul kekasihnya. Hau Kyeam Siu tak keburu mencegah. Ia banting kakinya menyatakan kekecewaannya. Ia menatap Chio Tin tanpa bicara. Hau Sio Hiap, terima kasih atas semua bantuan dan pertolongan yang kau telah berikan. Aku juga harus menyusul Congkau ku kata Chio Tin. Chio Shio Chia, jangan. Belum selesai Hau Kyeam Siu bicara ketika Chio Tin juga terjun ke bawah jurang sambil menjerit gembira, irama terakhir dari asmara yang tak terbalas. Matahari perlahan terbenam di barat memancarkan sinarnya yang merah ke angkasa. Senja lekas berubah menjadi malam, dan segera bulan terapung di langit di antara beribu dua bintang. Hau Kyeam Siu berdiri di atas puncak itu dengan kedua metu berlinang. Ketika bulan berada di tengah-tengah, ia duduk bersila untuk mementil tali kimnya dan mainkan irama yang terakhir untuk mereka yang pergi ke alam bakar. Fajar menyingsing dengan sinar matahari di sebelah timur menyorot di punggung Hau Kyeam Siu yang tengah turun dari puncak dengan wajah muram. Hatinya dirasakan hampa dan langkahnya pun tampak berat. Ayah bundanya sudah mati, kini kakak dirinya Hau Kyeam juga sudah membunuh diri karena takut wajahnya dilihat kekasihnya. Hai, nasib manusia serunya sambil berjalan turun, dengan senyuman getir di wajahnya. Tamat. Terima kasih. Terima kasih.